Intro Assalamualaikum cakanca bagi berita Coba deh aku mau tanya ya siapa nih disini yang kenal sama ajudan pribadi Dan ajudan pribadi itu ajudannya siapa sih ngomong-ngomong Daripada cakanca berita repot-repot googling Mendingan sini aja deh nonton video ini sampai selesai Eits, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya ya Akhir-akhir ini lagi heboh banget nih pemberitaan mengenai ajudan pribadi Walaupun kali ini dia viral bukan karena kekonyolan atau banyolannya yang seringkali bikin kita ketawa Melainkan karena kasus penipuan yang merugikan korbannya senilai 1,3 miliar rupiah Pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, ajudan pribadi mengakui perbuatannya dan dia meminta maaf Serta dia juga berjanji akan segera menyelesaikan kasusnya ini Dari kasus yang menimpa ajudan pribadi nih cakanca, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran Yang pertama adalah semangat hidup dan perjuangan seorang ajudan pribadi Seperti kita ketahui bahwa ajudan pribadi sudah bekerja pada saat duduk di bangku kelas 6 SD sebagai seorang pemulung Tentu saja itu bukan hal yang mudah dong ya Mengingat usia anak-anak adalah dimana mereka bermain dan belajar bersama teman-teman sebayanya Apalagi buat sebagian kita nih yang apa-apa selalu difasilitasi oleh orang tua dan apa-apa selalu ada Pasti ngebayangin aja udah gak mudah kan Makanya gak berlebihan dong ya Kalau semangat hidup serta perjuangan seorang ajudan pribadi ini patut banget buat dijadiin pelajaran atas kita semua Gak cuman itu aja nih cakanca Pada saat duduk di bangku kelas 2 SMP, ajudan pribadi ini udah harus terpaksa berhenti sekolah karena udah gak punya lagi biaya Dan untuk menyembungkan hidupnya dia pun rela bekerja serabutan dan melakoni berbagai macam profesi untuk menyembungkan hidupnya Mulai dari jadi peli bangunan, jadi pemulung lagi, dan jadi ART di berbagai macam majikan Sampai akhirnya dia nekot berjualan kacang di lapangan golf nyambi membuka jasa pijat untuk para pemain golf yang ada di sana Kira-kira nih kalau kita yang ada di posisi yang gak enak seperti ajudan pribadi gimana ya ngejalanin hidup? Pelajaran yang kedua nih cakanca Jangan coba-coba memanfaatkan orang yang ada di sekitar kita Cakanca pastinya udah tau dong ya bahwa yang menjadi korban kasus penipuan mobil seharga 1,3 miliar oleh ajudan pribadi itu adalah teman nongkrongnya sendiri Bahkan menurut sang mantan majikan Andi Rukman, ajudan pribadi ini melancarkan aksi bodongnya dengan mendompleng namanya Beberapa kali dia diprotes oleh koleganya bahkan oleh orang-orang di sekitarnya akibat ulah si ajudan pribadi ini cakanca Seperti yang disampaikan oleh Indra Rukman yang merupakan anak dari Andi Rukman bahwa pada 3 tahun terakhir ini banyak banget keluhan dari kolega maupun rekan bisnis sang ayah akibat ulah si Muhammad Akbar alias ajudan pribadi Apalagi nih cakanca banyak banget urusan ajudan pribadi yang melibatkan nama sang ayah yaitu Andi Rukman Padahal ya ajudan pribadi alias Muhammad Akbar ini udah gak kerja lagi sama Andi Rukman sejak tahun 2020 lalu Nah jadi cakanca bagi berita sebaiknya emang kita gak usah memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitar kita ya Apalagi sampai mendompleng nama besarnya untuk hal-hal yang dianggap merugikan Itu sih jangan banget deh ya Yang ketiga adalah gaya hidup Ingat loh ya, gaya hidup itu bisa menghancurkanmu Sebagai ajudan pribadi yang sekaligus nyambi seorang selebgram Nyatanya itu mampu merubah gaya hidup ajudan pribadi yang awalnya adalah seorang yang sederhana, kocak, lucu, berubah menjadi orang yang suka pamer kemewahan Mungkin nih ya, ajudan pribadi tuh mikir Namanya juga kan selebgram, sekali-sekali boleh dong ya pamer-pamer kemewahan Jadinya ya dia sering banget posting-posting kemewahan di akun media sosialnya Walaupun gak wajar sih ya, apa sih untungnya orang suka pamer-pamer flexing-flexing begitu? Yang ada malah bikin ilfil, bikin risih, dan itu juga yang dialami oleh Andi Rukman Jadi Andi Rukman nih ngerasa risih sejak ajudan pribadi jadi seorang selebgram dan sering pamer-pamer kemewahan di media sosialnya Praktis sejak saat itu, sejak tahun 2020, akhirnya Andi Rukman memutus hubungan kerja dengan ajudan pribadi Dan ajudan pribadi alias Muhammad Akbar tidak lagi menjadi ajudan pribadi Andi Rukman Senada dengan apa yang disampaikan oleh sang mantan majikan Andi Rukman Kasatres Krim Polres Jakarta Barat Andri Kurniawan juga menyampaikan bahwa motif dibalik penipuan penggelapan yang dilakukan oleh ajudan pribadi ini adalah gaya hidup Jadi kalau dipikir-pikir nih Cakanca, kayaknya gaya hidup yang suka flexing dan pamer-pamer itu kayaknya bikin ketagihan dan kecanduan deh ya Jadi sekalinya udah suka flexing dan pamer-pamer gitu, bawaannya pengen flexing terus Padahal ya pendapatan udah gak seberapa, tapi bawaan pengen flexing jadinya akhirnya niku deh Oke Cakanca bagi berita dari ajudan pribadi kita belajar bahwa di atas alis masih ada jidat Makanya kalau posisi kita masih dialis, gak usah sok berlaku menjadi jidat gitu ya Terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Dadah